Hai semua, menjelang bulan puasa, jajanan unik ini bikin ketagihan karena isiannya yang emak. Jual dua ribuan, ini laku keras. Yuk ikutin cara membuatnya. Tiga sendok makan tepung terigu. Tiga ratus mili air. Ini dituang sebagian dahulu, lalu diaduk rata. Tuang kembali sisa air sebelumnya. Jika sudah, ini disisikan dahulu. Dua siung bawang putih yang sudah dicincang kasar, masukkan ke dalam wajan. Dua siung bawang merah yang sudah dicincang. Tiga buah cabai keriting yang sudah diiris tipis. Lalu ini dimasak hingga harum dan matang. Kemudian masukkan satu buah wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Masukkan dua batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh garam. Satu sendok teh kalububuk. Seperempat sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan dua sendok makan susu kental manis. Dua batang daun bawang yang sudah diiris. Aduk rata. Masukkan larutan tepung terigu yang sudah dibuat sebelumnya. Ini dimasak sambil terus diaduk-aduk hingga adonan menental dan meletup-letup. Jika sudah meletup-letup seperti ini, angkat. Dan biarkan dingin terlebih dahulu. Siapkan 10 lembar roti tawar. Kemudian bagian pinggirannya ini dirapikan. Oh ya bestie, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share. Dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Selanjutnya, potong menjadi tiga bagian sama rata. Letakkan satu potong roti tawar. Kemudian tambahkan rogot sosis yang dibuat sebelumnya. Lalu ini diratakan. Kemudian dilapisi kembali dengan roti tawar. Dan ditambahkan rogot sosis sama seperti sebelumnya. Tutup dengan roti tawar. Hasilnya ini jadi tiga lapis roti tawar seperti ini. Satu resep ini jadi 10 picis ropis rogot. Ini disisikan dahulu. Siapkan 6 sendok makan tepung terigu. Campur dengan secukupnya air. Kemudian ini diaduk rata. Untuk kekentalannya sesuai selera ya. Celupkan ropis rogot ke adonan basah. Kemudian ini dibalut dengan tepung panir. Robbis rogot ini juga bisa untuk stop frozen food. Atau bisa juga langsung digoreng dengan minyak panas. Menggunakan api sedam. Kemudian ini dibalik agar matang berata. Jika warnanya sudah golden brown, angkat dan tiriskan. Ini bisa dipotong menjadi dua sampai tiga bagian. Dan gunakan bisau gergi seperti ini agar hasilnya bagus. Hasil jadi 20 potong ropis rogot. Untuk jualan ini bisa dikemas dengan mica ukuran 5C isi sebanyak dua potong seperti ini. Permikannya bisa untuk jualan 3.500 atau 2 ribuan per potong. Untuk tekstur rotinya ini empuk. Rubut sosisnya juga ini gurih dan sedikit pedas. Ini sangat enak banget. Cocok untuk ide jualan. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton.